Halo guys, welcome back to my channel. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Biar gak ketinggalan info-info terbaru dan terupdate dari channel ini. Jangan lupa like, komen, and share. Tonton video ini sampai habis ya, biar gak ada kesalahpahaman. Ayu Ting Ting berjuang seorang diri untuk membesarkan Bilkis Humairah Razak, putrinya yang tak diakui N.J. Baskoro. Kendati tak diakui sebagai anak N.J. Baskoro. Putri Ayu Ting Ting kini mendapat jaminan mutu pendidikan terbaik dari sang ibu. Bahkan, Ayu Ting Ting rela merogoh kocek puluhan juta rupiah untuk menyekolahkan putrinya di sekolah elite. Kendati harus merogoh kocek fantastis. Ayu Ting Ting tak merasa kesulitan. Hal ini lantaran ia tak hanya dikenal sebagai biduan dandu, tapi juga hos ternama yang wajahnya sudah warawiri membawakan berbagai acara. Selain itu, ibu satu anak ini sekarang juga sudah merambak dunia bisnis. Ia bahkan sudah memiliki toko kue artis kekinian. Tak hanya itu, janda satu anak ini juga memiliki bisnis snek. Ayu memiliki bisnis jajanan makaroni yang namanya kapok atau makaroni depok. Ia juga memiliki bisnis dalam dunia fashion. Bisnisnya di bidang fashion ini dibagi menjadi dua macam, yakni Ayu Ting Ting Clothing Line dan Ayu Ting Ting Premium. Ayu Ting Ting Clothing Line terdiri dari pakaian kasual yang harganya terjangkau, mulai dari Rp99.000. Sementara Ayu Ting Ting Premium lebih menyajikan pakaian seperti blouse yang harganya Rp200.000. Ayu juga merintis bisnis karaoke seperti Inul Daratista, Syahrini dan lainnya. Bisnis karaoke-nya ini tergolong masih baru, bernama Ayu Ting Ting Karaoke Keluarga. Pelantun lagu, Sambalado, ini juga memiliki bisnis peralatan mandi. Kali ini ia membawa nama anaknya Bilkis sebagai nama brand, yakni Aiting and Biz Professional Produk. Khusus bisnis ini ia mengeluarkan produk seperti sampo, kondisioner dan sabun mandi untuk dewasa sekaligus anak-anak. Dari berbagai bisnis yang telah dimiliki ini membuat Ayu Ting Ting kantongi gelar janda kaya raya. Hal ini tentunya tak menghalanginya untuk memberikan pendidikan terbaik untuk putrinya. Begitu juga dengan Ayu Ting Ting. Walau menjadi orang tua tunggal, Ayu diketahui memberikan pendidikan terbaik untuk sang anak, Bilkis Humaira Razak. Sejak Bilkis masuk TK, Ayu Ting Ting sudah memasukkan sekolah yang baik. Bahkan, Bilkis juga memiliki banyak kegiatan di sekolahnya. Mulai dari balet, berenang, menari, dan masih banyak lagi. Lahir di tahun 2013, Bilkis kini sudah duduk di bangku SD. Dikutip dari jateng.tribunews.com, Ayu Ting Ting ingin memasukkan putrinya ke sekolah internasional. Dengan harapan ketika lulus SMA nanti Bilkis dapat melanjutkan kuliah di luar negeri. Tapi, jangan kaget kalau tahu biaya SPP Bilkis. Ya, Bilkis sendiri kini bersekolah di TK Kinderfield Depok. Ayu Ting Ting dan sang ibu, Umi Kalsum kerap memperlihatkan kesibukan Bilkis di sekolah. Ternyata, biaya sekolah di Kinderfield tidak main-main, loh. Dikutip dari berbagai sumber. Uang pangkal untuk mendaftar di Kinderfield mencapai belasan juta. Di tahun 2018 per 2019 lalu, uang pangkal TK tersebut adalah 11,5 juta rupiah. Sementara uang SPP besarnya tergantung kelas dari anak. Jika sudah mencapai TKA atau B, yakni usia 4 per 5 tahun, biaya SPP sekitar 3 juta per 3 bulan. Jika Ayu Ting Ting akan memilih untuk melanjutkan SD, Bilkis di Kinderfield, tentu biayanya tidak murah. Biaya masuk ke SD antara 36 juta hingga 38 juta rupiah. Terima kasih guys kepada kalian, yang telah menonton video ini, dan tunggu video-video selanjutnya dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel ini.